Halo guys, di video kali ini kita akan merangkai portable powerstation mini Nah, sebelumnya buat yang belum tahu, portable powerstation itu isinya adalah baterai dan inverter Nah, nanti outputnya itu 220V dan langsung ada baterai di dalamnya Jadi, kita bisa pakai listrik 220V dimanapun Nah, begini guys kurang lebihnya bentuknya Di samping sama di atas tidak ada apa-apanya Nah, di bagian depan ada saklar dan ada output 220V-nya guys Tuh, ini ditanjepin lampu LED Nah, untuk casingnya, mas tukang pakai casing bekas charger motor listrik guys yang tiba-tiba rusak Nah, ini dia speknya Nah, kebetulan ini isinya langsung dibuang guys dan dipakai casingnya aja Kemudian untuk dimensinya ini cukup praktis guys Coba kita ukur dulu Nah, untuk lebarnya cuma 7 cm Lalu panjangnya 15 cm Dan tebelnya cuma 6 cm guys Jadi, ini enak banget buat dibawa kemana-mana Masuk tas juga langsung masuk aja Tidak menuh-menuhin Nah, jadi ini cocok banget buat dibawa buat ronda atau buat camping atau buat mancing Ini enak banget guys Yuk, kita coba bebani Nah, pertama kita coba bebani yang enteng dulu guys Pakai lampu LED 5W Ini yang harga murah banget ya guys Yang 5 ribuan satu bijinya Jadi, ini enak pakai driver Wah, akan copot karena murah guys Nah, tentu saja nyala dengan gampang ya guys Uang cuma 5W Nah, ini penggunaannya yang paling sering Yaitu buat lampu kalau mati listrik Kedua kita naikin bebannya Nah, ini pakai lampu 15W yang pakai driver guys Mereknya media Nah, mas tukang suka merek ini karena warnanya bagus guys BTW ini bukan promo ya Mas tukang beli sendiri Nah, ini terangnya pol guys Sama kayak kalau ditanjepin ke PLN Nah Terang banget Nah, itu sampai kameranya nggak balik-balik guys Nah, ini dia baru balik lagi Nah, selanjutnya kita bebani lampu yang sama Tapi langsung 3 biji guys Nah, sama terangnya guys Tapi ini 3 biji Jadi, jauh lebih terang Nah, sekarang kita nyoba ngecas HP Samsung pakai charger bawaannya Nah, langsung ditanjepin ke sini Nah, masuk dia guys Nah, ini bisa berfungsi juga sebagai powerbank Tapi harus pakai kepala charger ya guys ya Sekarang kita coba kepala charger yang support quick charging Nah, ini mas tukang punyanya cuma yang Huawei guys Nah, ini dia tabletnya Ini pakai Huawei yang 10 inch Nah, itu dia Sudah masuk ya guys Super chargingnya Wow, ngecasnya naiknya cepat banget ini Wah, kepencet Nah, kita ulangi lagi Nah, ini dia guys Sudah masuk super chargingnya Nah, terakhir yuk kita pakai Buat ngecas Board cordless Nah, ini mereknya guys Nah, charger nya udah bergedip Kita pasang dulu baterai nya Oke, kita tunggu lampu charging nya Nah, itu dia guys Nah, pasti udah pada penasaran sama dalemannya Yuk, kita bongkar saja Wah, sebentar guys Ini kok susah banget Nah, akhirnya berhasil kebuka Ini dia dalemannya Kita miringin dulu biar kelihatan semuanya Nah Nah, kita lihat satu-satu Nah, untuk di sebelah sini Ini inverter mini nya guys Nah, ini trafonya kelihatan Untuk cara bikinnya Mas tukang udah pernah bikin video sebelumnya Kemudian ini adalah baterai nya Nah, untuk baterai nya Mas tukang juga pernah bikin Video sebelumnya ya guys Nah, ini Kalau yang di video sebelumnya Mas tukang pakai 18650 Nah, di video ini Mas tukang pakai Sel lithium polymer ini Baterai nya ini dirangkai Dua seri, dua paralel Jadi, totalnya itu 12,6V 10Ah Satu keping nya 5000mAh ya guys Jadi, kalau di paralel 2 Jadinya 10Ah Nah, untuk colokan listriknya Mas tukang pakai Jack AC yang female ini guys Nah Yang bentuknya kayak gini Biasanya dipakai di kabel Nah, ini disambung Terus dilem pakai Lem bakar Bagian casing nya Dilubangin dulu Biar Ada lubang buat nancepin nya Lalu, saklarnya dipasang Antara baterai Sama inverter ya guys Jadi, kalau Saklar dimatiin Inverternya mati semua Jangan lupa Ambil arus dari baterai nya Yang ke BMS guys Jangan dari baterai langsung Supaya ada Proteksi nya Lalu, charger nya masuk Ke yang ini guys Yang tulisannya C Nah, itu dia Semua komponen nya Nah, sekarang kita tutup lagi Nah, karena ini Mampet banget isinya Jadi, nutupnya itu Agak susah Nah, saklarnya mesti Ketinggalan Kayak gini guys Nah, dimasukin Belakangan Kita cobain Buat kalau seandainya Listrik mati Kita pasang Lampu yang tadi guys Yang cuma 5W Nah, lampu 5W Ini bisa bertahan Semaleman Dengan baterai Cuma berkurang Dari 12,6 Ke 12,1 Nah, ini cukup Bisa menerangi Hampir semua Workshop mas tukang Yang masih berantakan Banget ini guys Mana ini ada tokek nya guys Lalu, sebagai catatan Karena inverter ini Output nya 220V DC Jadi, dia cuma Bisa dibebani Dengan beban Kapasitif dan resistif Jadi, alat-alat Yang mengandung Motor listrik AC Tidak bisa dihubungkan Ke inverter ini guys Contohnya Seperti kipas angin Pompa air Dan blender Pokoknya yang ada Motor listriknya Dan peralatan lain Yang memakai Trafo besi Seperti UPS Dan adapter jadul Seperti ini Ini juga Tidak bisa dihubungkan Ke inverter ini Kalau dipaksa dihubungkan Nanti bisa terbakar guys Nah, itu dia guys Cara merangkai Portable power station Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa